Ogah saksikan ibunya dilamar oleh Vicky Prasetyo. Aska Corbuzier justru asyik main dengan sang ayah di bioskop. Kebahagiaan kini tengah menyelimuti hati pasangan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo. Pasalnya, pada minggu 24 Januari 2021, Kalina Oktarani menerima lamaran dari Vicky Prasetyo. Pertunangan Kalina dan Vicky dihadiri oleh rekan dekat dan sejumlah keluarga. Meski hubungan Kalina dan sang kekasih baru terbilang berapa bulan, namun keduanya berhasil menampik isu jika hubungannya hanyalah settingan belaka. Sementara, momen bahagia Kalina tampaknya kurang lengkap tanpa kehadiran anak sematawayangnya, yaitu Aska Corbuzier. Dipantau melalui laman Instagram at Aska Corbuzier pada minggu 24 Januari 2021, Aska justru terlihat asyik menghabiskan waktu bersama sang ayah. Ya diketahui jika Aska dan Deddy Corbuzier tengah mengunjungi bioskop. Tak hanya mengunggah momen bersama Deddy, Aska juga memperlihatkan kekonyolan mereka saat di dalam bioskop. Deddy bahkan sempat tertawa terbahak-bahak usai mendapati Aska yang hampir terguling saat berlari. Kenapa tidak ada yang mau seruangan denganku? Tulis Aska seperti dikutip grid.id dari laman Instagramnya. Seperti yang kita tahu, hubungan Kalina dengan Vicky disebut-sebut tidak disetujui oleh Aska. Putra sematawayangnya tersebut juga telah berhenti mengikuti atau memfollow akun Instagram sang ibu. Hmm, gimana nih menurut kamu Sobat Grid? Nanti tetap melangsungkan pernikahan gak ya tanpa restu anaknya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.